Intro Taib yang ke-19 Membaca Al-Quran kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal Membaca Al-Quran Yang diajarkan oleh Nabi SAW ini berlaku Lewat kuburan bacakan 3 kul Bacakan 3 kul 3 kul 3 kali Apa lagi tadi? Kul Al-Falat 3 kali Kul Al-Binas 3 kali Dan sebarkan pahalanya untuk yang ada di kuburan yang kita lewati Doakan mereka Doakan mereka Ini dibenarkan Tetapi ibu-ibu yang kami muliakan Apabila kita datang ke kuburan Lalu kita baca Al-Quran di depan kuburan orang itu Kita nyatakan pahalanya disini Kita perlu berdiskusi lagi Ulama mana yang mengatakan itu benar? Ada gak di mazhab syafi'i seperti itu? Adakah di mazhab hambali, maliki, Hanafi yang seperti itu? Tapi kalau ibu di luar Di rumah ibu baca Al-Quran Ibu nyatakan pahalanya untuk bapak kita meninggal Untuk mak kita meninggal Sebagian mazhab mengatakan Sampai Sebagian lain mengatakan Antalah Allah wa'alam Sebagian yang terlalu ekstrim mengatakan Tidak sampai Jadi ibu-ibu yang kami muliakan Kalau saya mengatakan Dengan apa yang saya ilmui InsyaAllah Jika dia niatkan karena Allah Pahalanya Allah berikan pada yang meninggal Allah akan menyampaikannya Karena Istilahnya saya berpihak kepada mazhab yang mengatakan Sampai Itu adalah pandangan saya Oh kecil ustaz lain yang sampai di ustaz Indah malah Kan itu kecilnya Yang kecil ibu baca Ibu lah menyampaikan ikut pandangan ibu Lah bebo Lanjut Yang ke dua puluh Mengenakan pakaian serba hitam Memperlama masa berkabung lebih dari tiga hari Meninggal keluarga wak Dari ujung kaki Sampai ke ujung rambu Hitam satu pakaiannya Saya lihat ini Komunitas orang Islam sudah banyak juga yang melakukan hal seperti ini Salah lo ini ibu Ini amalan kau mana ini Ini budaya-budaya barat macam ini lo ibu Vitamin hitaman saudalahnya Sungguh benar-benar kamu akan meniru orang-orang sebelum kamu Apa-apa yang mereka lakukan kamu akan tiru Sejengkal demi sejengkal Sehasta demi sehasta Sekalipun mereka masuk ke lubang biawak Kamu juga akan ikut masuk ke lubang biawak yang sama Artinya Sampai kamu Mereka melakukan hal yang tidak dibolehkan Hal yang tidak masuk akal Kamu akan niru-niru seperti itu Kamu akan melakukannya Umar r.a bertanya kepada Rasulullah Al-Yahud wa Nasara Ya Rasulullah Ya engkau maksud ini Yahudi Nasrani Atau siapa? Kau Faman Kalau bukan mereka siapa lagi yang saya maksud Kata Nabi S.A.W Baik ibu-ibu Jadi Masa berkabung jangan dilebihkan juga dari tiga hari Cukup tiga hari Setelah itu Lakukan hari-hari kita normal seperti biasa Sekali lagi Pakain hitam hitam jangan dibuat-buat Kalau memang pakain kita hari-hari Dan pakaian kita banyak-banyak yang hitam Maka itu berarti sudah pakaian biasa Mengkhususkan itu Dengan pakaian hitam Berarti kita mulai itibak dan tersyabuh dengan Kufar Ini yang tidak dibolehkan Kalau bisa selisihi ibu Putih-putih pakai Pakain pakaian tarang-tarang istilahnya yang dipakai Selisihi Kalau memang itu sudah menjadi sebuah Trend daripada pakaian orang-orang Nasrani Orang Yahudi Orang-orang Barat Selisihi oleh kita Bawa ajak keluarga Besok keluarga kita Siapapun yang meninggal Maka kita tidak boleh pakai pakaian yang hitam hitam Kecuali memang pakaian hari-harinya Pakai pakaian hitam hitam Maka silahkan dia seperti biasa Ada pertanyaan? Ya Enggak Begini Caranya gampang saja Yang pertama Kalau di dalam hadis yang terakhir tadi kan Nabi mengatakan Dengan syafaatku Dengan syafaatku Aku berharap dengan syafaatku Allah meringankan azabnya Kan gitu kata Nabi kan Emang kita punya syafaat untuk orang-orang yang meninggal Itu juga dipahami Yang kedua Tidak ada satu orang pun sahabat yang meniru itu Kalau sebenarnya adalah kebaikan Tidak ada seorang sahabat pun yang tidak akan meniru Walaupun tidak berguna Tapi ini dibuat oleh Nabi Mereka pasti akan meniru Itu menandakan bahwa Ini diakini oleh para sahabat bukan bahagian daripada amalan yang akan ditiru Ini adalah kekhususan beliau Iya Artinya Kalau ini adalah sesuatu kebaikan yang pantas mereka tiru Tidak akan ada satu sahabat pun yang mau meninggalkannya Ya kan Itu saja sudah menjadi contoh yang nyata bagi kita Padahal kejadian ini Kejadian ini disaksik oleh para sahabat-sahabat Nabi Memang kalau dikatakan ada hadis yang mengkhususkan Ini hanya saya saja ya Kalian gak boleh Memang gak ada seperti itu Tetapi hadis yang tadi kita baca Apa Fa'ahbaptu bisyafa'ati Kan itu tadi Fa'ahbaptu bisyafa'ati Ayyya rudda'anhumah madamal ghusnan Ridba'in Maka aku ingin dengan syafa'atku Selama ini masih basah, belum mengering Diringankan oleh Allah azab untuk mereka berdua Itu loh Ini menandakan Nabi mempunyai memenang untuk syafa'at Tapi kita tidak ada Kewenangan itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hadis itulah yang mendampingi Sehingga para sahabat sangat yakin Bahwa ini hanyalah khusus untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kita kembali ke halaman 377 Baca riwayat Yang ada dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim Bahwa Ummu Atiyah berkata Ummu Atiyah berkata Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidak halal bagi wanita Kalau tidak halal maknanya apa? Haram Bagi seorang wanita yang beriman Gitu loh Haram bagi seorang wanita yang beriman Bahwa dia berkabung lebih di atas 3 hari Haram hukumnya berkabung lebih di atas 3 hari Dan berkabung itu bukan dengan pakaian hitam-hitam Bukan 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 hanya saja Tidak berdandan dengan wajah kita Supaya dibuat segar Pakai rambut kita disapu Apa? Disisir Rambut kita maksudnya Disisir Pakaian kita dibuat rapi Pemandangan wajah kita kembali cerah Bukan hanya itu saja Bu ya Termasuk juga jangan berkurung lagi di rumah Lebih daripada 3 hari Keluar lalai Lakukan aktivitas yang biasa kita lakukan Tidak halal Maknanya haram Bagi kaum wanita yang beriman Berkabung lebih di 3 hari Illa ala zawj Kecuali kalau yang meninggal adalah suami Ya Fa innaha la taktahil Wa la talbisu thawban masbughan Illa thawba asbin Wa la tamasu tiban Illa idha tahurats Tu'un nubzatun min kusti azfar Lanjut Bu terjemahnya Silah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Berkabung lebih dari 3 hari Kecuali untuk mendian suami Ia tidak boleh mengenakan celak mata Tidak mengenakan Maknanya Bercelak mata ini boleh Bukan dilarang untuk wanita Bercelak mata Tetapi bercelak mata itu Dianjurkan bagi kaum wanita di rumah Bukan untuk dibawa keluar Karena wanita kalau bercelak mata Matanya akan kelihatan indah Dan ini fitnah yang baru lagi Untuk Tapi bercelak mata Matanya jadi menarik bana Ada seorang wanita di zaman Bani Israel Sangat cantik sekali matanya Padahal dia bercadar Diikuti oleh seorang pemuda Sampai wanita ini masuk Pemuda ini Berhenti di depan pintu rumah itu Ketika si wanita Buka pintu Pemuda itu masih ada disitu Terkaget dia Kenapa kamu masih disini Saya betul-betul terkagum melihat indahnya matamu Tunggu sebentar katanya Maka dia masuk kembali Dia suruh pembantunya Bawakan piring Bawakan piring Kemudian dibuka oleh pemuda Kedua mata itu ada disitu Nyolapihkan Ngincik matanya Tapi ini kisah Israel Lihat ya Nyolapihkan ngincik matanya Kalau mata ini akan mengundang Fitnah kepada kaum lelaki Biarlah saya tidak lagi punya mata Dikatakan pada lelaki itu Bawa oleh kamu mata ini Yang kamu sukai Bawa Kata Rasulullah Salam berkaitan dengan Riwayat Israel Tidak seluruhnya benar Tidak seluruhnya salah Ada diantara berita itu yang sahih Ada diantara berita itu yang tidak sahih Makanya jangan mudah Itu kan Israel Tolak semuanya Salah Ya Sesuaikan dengan Ruh syarihan kita Sama atau tidak Ada kemiripan atau tidak Mendukung atau tidak Kalau mendukung masuk Nah berita ini Kisah ini Saya tidak-tidaknya gambaran Mata ini Coba lihat bu Ada orang yang sudah bercadar Tapi foto profil Dia bercadar itu Masuk di Di whatsappnya Masuk di FBnya Ya Dan itu sangat menarik loh bu Dari kerlingan matanya Itu kelihatan Padahal kalau dibuka Tidak begitu cantik orangnya Cuma matanya istimewa membuat Para lelaki sudah menghayal duluan Betul tidak? Nah Ini bibir kami muliakan Bercelak Bagi kaum wanita Kesehatan untuk matanya Tapi dianjurkan untuk di rumah Kalau ingin bercelak juga di luar Di luaran Maka bercelaklah dalam bentuk Yang tidak terasa Dan tidak nampak oleh orang Bahwa itu ada celaknya Tapi rasanya tidak mungkin ya Kalau gitu jangan dilakukan Di rumah Buat kesehatan mata Kalau lo bu Bercelaklah ibu Ibu matanya akan terang Ibu matanya akan sehat Insya Allah Ta'ala Yang dianjurkan untuk menyehatkan mata adalah Banyak-banyak baca Quran Banyak-banyak menangis karena Allah Di tengah malam tahajud Dan banyak-banyak bercelak Nah ini Yang akan menyehatkan mata Taib Kemudian Lanjut bu terjemahnya Dan janganlah Dan tidak mengenakan Baju berwarna Kecuali baju ashab Tidak boleh mengenakan Baju wangian Kecuali bila suci Atiudari hay Ya boleh Artinya wanita boleh pakai Wangi-wangian gak Boleh Boleh cuma di rumah Itu Di rumah pakai Wangi-wangian bu Dan sampai di rumah Laki tiba Baun bawang putih Ayo baru Laki tiba Baun ikan asin Bawa koreang Ayo baru Ya Sampai di rumah Kita berbawa Wangi-wangian lah Ya Buat suasana itu Menjadi nyaman Ikundak Tiba-tiba lihat bu Ketika keluar Kita Wangi Rapi Yang menikmatinya Orang-orang yang gak halal Dengan kita Sementara di rumah Plus-plus Baun bawang Iyo Baun kapi tiang Lalu diabuh Iyo Macam-macam Baun pari ikan Iyo Ya bu Ya Pakai wangi-wangian Dibolehkan bagi ibu Kalau ibu Ternyata punya fitnah Dari bawa keringatnya Kan ada yang bawa keringat Bu Lewat Awak di muka orang Mabuk orang Lupuh Di orang Lama Dimana Kanya tuju Lewat awak Di kue Baunya Silahkan Bu Silahkan Saran saya Untuk yang seperti ini Pakailah parfum Yang hanya dia sendiri Yang akan Dan itu di titik-titik Saraf loh Bu Titik-titik Saraf Yang akan menghilangkan Bau badan kita Ada beberapa titik Pertama Titik-titik Saraf ya Ini Ini titik-titik Saraf Kalau ini kita pakai Parfum Bu Yang asli Insya Allah Keringat yang keluar Di tempat lain Akan menjadi Wangi Artinya Tidak akan berbau Ini titik Saraf Pusat titik-titik Saraf Ini dikasih Parfum Ini titik Saraf Ini titik Saraf Ibu kasih Insya Allah Kalau itu ibu kasih Parfumnya cukup Parfum asli Yang tidak akan tercium keluar Insya Allah Keringat ibu Sehari dua hari Itu akan Akan bagus Baunya Tidak ada masalah Tapi ibu Pakaian ibu kasih Sementara yang keringat Masih seperti itu Bisa kalah Bu Baun buntang Tapi lantang Orang medunya Terima kasih